Halo, hari ini saya mau membuat cemilan kenyal, manis, pedas. Nah, di video kali ini saya mau berbagi resep dan cara membuat cilok bumbu kacang. Cara membuatnya mudah sekali, rasanya enak, kenyal, manis, dan pedas mantap. Yuk, mari langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Bahan untuk membuat cilok, pertama kita siapkan 150 gram tepung tapioca. 100 gram terigu protein sedang 250 cc air panas 2 batang daun bawang iris halus 1,5 sendok teh kaldu ayam bubuk 1,5 sendok teh garam Dan 1,5 sendok teh lada bubuk 5 siung bawang putih haluskan Untuk bumbu kacang, kita siapkan 250 gram kacang tanah goreng 500 cc air 3 siung bawang putih Cabai rawit sesuai selera saja 5 lembar daun jeruk 5 buah cabai merah keriting 2 buah jeruk kunci Kemudian kita siapkan 3 sendok makan gula pasir Setengah sendok teh kaldu ayam bubuk Dan 1 sendok teh garam Pertama kita masak dulu air Tambahkan dengan kaldu ayam bubuk, garam, dan lada Masukkan bawang putih Kita masak sampai mendidih Nah setelah mendidih, kita angkat Campur jadi satu tepung tapioca dengan tepung terigu Masukkan daun bawang Kita aduk supaya tercampur rata Masukkan air panas mendidih Kedalam campuran terigu Aduk sampai tercampur rata ya Sampai jumpa Nah ini kita tunggu dulu sampai dingin Nah ini setelah dingin, kita ulen sebentar adonan supaya licin Kita bulatkan adonan ya Apabila lengket, tangannya bisa dibalur dengan tepung tapioca Masukkan air panas mendidih Sekarang kita rebus cilok Tambahkan beberapa sendok makan minyak sayur Supaya cilok tidak lengket Satu dengan yang lain Nah ini ciloknya sudah matang, kita angkat Kita angkat Tiriskan dan pindahkan ke piring saji Sekarang kita buat bumbu kacang Blender halus Kacang goreng dengan bawang dan cabai Campur kacang goreng yang sudah dihaluskan dengan air Masukkan gula pasir, garam dan kaldu ayam bubuk Kita masak dan aduk Sampai tercampur rata Masak bumbu kacang sampai mendidih dan mengental Sudah mendidih dan sudah mengental Sekarang kita angkat bumbu kacang Tambahkan dengan air perasan jeruk kunci Terakhir penyajiannya ya Sekarang kita sajikan cilok dengan bumbu kacang Siram cilok dengan bumbu kacang Kelihatannya mie banget ya Sedap sekali ya Rasanya manis, pedas, kenyal Dan enak Kita tambahkan kecap manis di atasnya Beri taburan bawang goreng Bisa juga kita sajikan cilok Dengan cara ditusukkan ke tusuk sate Seperti ini Kemudian siram dengan bumbu kacang di atas cilok Kelihatan ya, sedap sekali Nah itulah tadi resep dan cara membuat cilok bumbu kacang Semoga bermanfaat Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Dan tap tanda lonceng Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!